Pesawat tempur dan pesawat tak berawak Amerika menggempur milisi negara Islam Irak dan Suriah ISIS guna memberi kesempatan pasukan Peshmerga, Kurdi, dan tentara Irak merebut kembali bendungan strategis dekat Mosul. Keterlibatan pesawat tempur Amerika di Irak tiga tahun setelah penarikan pasukan Amerika dari sana didukung dua anggota Kongres lintas partai yang masing-masing adalah veteran pelang Irak. Isu Irak ini pula yang jadi topik rapat khusus di Gedung Putih. Dalam ofensif militer terbarunya di Irak, Amerika dan sekutu-sekutunya selalu menekankan bahwa perannya hanyalah sebagai pendukung pasukan setempat. Di saat Amerika menggempur lewat udara, Uni Eropa memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan juga ikut mempersenjatai pasukan Kurdi. Amerika dan Uni Eropa menyadari konflik sektarian di Irak harus diselesaikan rakyat Irak sendiri. Pemberontakan ISIS juga tak bisa diselesaikan dengan penekatan militer saja. Karena itulah Amerika menyambut baik kesediaan Nuri Al-Maliki, Legowo mundur sebagai Perdana Menteri dan mendukung pendusnya Haider Al-Abadi. Maliki yang sempat bersikeras bertahan dianggap sebagai tokoh yang kurang mau merangkul minoritas. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.